Intro Aksi demo tersebut terkait pemasangan foto Jokowi di acara Millennial Road Safety Festival oleh Kepolisian Resort Anjung Pinang dimana ada upaya muatan politik mendukung salah satu pasangan calon presiden sehingga dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan netralitas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjung Pinang Bintan mengambil sikap antara lain mendukung netralitas aparat Kepolisian RI dalam menyukseskan pemilu serentak 2019 dengan tidak memasang paslon tersebut Menuntut Kepolis Tanjung Pinang dan Kapolda Provinsi Kepulauan Riau untuk mencopot mengganti segala bentuk iklan, ajakan kepada masyarakat dalam kegitan Millennial Road Safety Festival yang memuat gambar salah satu calon peserta pemilu Tidak melepaskan tanggung jawab mereka, tetap akan memperjuangkan hak-hak daripada hukum yang ada di negara kita Memperjuangkan hak-hak dari masyarakat kita yang hari ini tidak sanggup untuk ada di sini kawan-kawan Muhammad Arifin, Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Pinang Bintan dalam orasinya mengatakan meminta netralitas polisi RI di pemilu serentak 2019 ini Arifin menambahkan, mendukung seluruh bentuk kegiatan dalam Millennial Road Safety Festival yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan